Terus social relationship management, ini penting mulai dari sekarang teman-teman untuk membentuknya, namanya social relationship. Jadi tadi tolong kalau ada indikasi-indikasi banyak grup di dalam grup, dalam grup, dalam grup, dalam grup. Eh, ayo kita bikin grup departemen, departemen group hacking sendiri, tanpa mbak Andin yo. Ini komunikasi yang efektif, yang pertama pahami kita ngobrol sama siapa. Sama yang lebih tua kah, sama yang seumuran kah, dipahami dulu, lawan bicara. Terus teknik mengajukan dan menjawab pertanyaan itu yang tepat, jangan asal cabla ngomong, direm. Biar mulut ini gak terlalu turah, gitu ya. Memanfaatkan bahasa lisan secara efektif, jelas, clear, ngomongnya jelas, detail. Hindari jargon dan kode-kode yang membingungkan. Apalagi dalam hubungan pertemanan persahabatan pacaran. Karena kode-kode itu gak akan ngefek, apalagi untuk pria-pria. Gak paham, itu kok gak kerosos sih, padahal gitu. Abis itu buah per marah-marah. Lah kamu kenapa sih? Lah dari tadi itu aku nungguin kamu, kamu tuh gak ngerti, takut udah nyiapin itu. Di kode, kode kadang instastory, apa kek, tulisan kek, apa. Padahal sama sekali gak paham. Kadang kita tuh gak paham kode-kode kayak gitu. Jadi dikomunikasikan aja, jangan ngasih kode. Terus penerapan greeting, ini penting banget, tolong teman-teman. Ini terkait etika ya, terkait etika, terkait moral. Jadi biasakan senyum, salam, sapa, sopan. Ini basic banget, tapi sering kelewat. Di kelas ini kalau jawab telepon gimana? Kering, kering. Kering, kering. Halo, halo, halo. Kau enak ya. Kering, kering. Sama siang. Enak mana? Kering, kering. Assalamualaikum. Oh iya, bisa dites sama babang-babang gojek, babang-babang ojol. Misal ya. Kering, kering. Oh jelas gojek, go food. Siang mas. Selamat siang mbak Andin. Maaf mbak, pesenannya ada yang kosong. Mau diganti kah? Beda lagi. Kering, kering. Halo. Mbak, pesenannya yang ini gak ada. Diganti apa ya, Pak? Ngecat arung. Kayak gitu. Greeting ya, tolong teman-teman. Mulai sekarang yang greetingnya masih kayak gitu, standar banget. Halo. He, he, he. Halo. Ini gak uwe enak didengerin, sumpah. Jadi greetingnya benar-benar yang enak ya. Salam siang, assalamualaikum. Gitu. Termasuk kalau teman-teman baru kenalan salaman sepaket ya ini ya. Senyum salam siapa. Siang, saya Andin. Saya dari Malang. Gitu. Jadi sepaket. Akhirnya kontak dengan baik untuk memperoleh kesan yang menyenangkan. Gitu ya. Kalau habis ketemu orang tuh yang nyenengin. Gitu loh. Terus memilih kata-kata yang tepat, nada yang pas, jaga percakapan, dan tetap profesional. Jadi intonasi suara itu disesuaikan. Untuk beberapa teman-teman yang dari daerah-daerah yang khusus dengan logat atau intonasi yang kenceng, kadang kan masih ada penyesuaian-penyesuaian ya. Disampaikan aja, sorry di tempatku memang kebiasanya kayak gini. Tapi ini aku sama sekali enggak. Maksud marah ya, nanti aku akan melakukan penyesuaian. Dikasih waktu misalnya kayak gitu. Soalnya kadang, bawang banget guys. Ya yuk apa orang dek-daerah gitu. Misalnya, disampaikan aja enggak apa-apa. Jaga energi, tetap prima, eye contact. Gitu. Terus mendengarkan dan memperhatikan dengan empatik. Dengarkan yang baik gitu. Terus jangan suka motong pembicaraan orang ya, dikasih kesempatan aja. Sampai selesaikan, enggak enak ya. Ngobrol terus diputusin pembicaraannya. Etika dalam bekerja teman-teman. Yang pertama, menjalankan fungsi dari pekerjaan pada departmen masing-masing dengan benar dan tepat waktu. Dengan kayak gini aja, teman-teman itu sudah cukup membantu operasional, membantu kelancaran operasional. Ini loh, di garis bawahi. Menjalankan fungsi dari pekerjaan pada departmen masing-masing dengan benar dan tepat waktu. Ini kelihatannya benar dan tepat waktu itu kan kayak, ya biasa aja. Benar itu kan karena kayak tadi tidak ada kesalahpahaman, benar-benar paham, detail, tepat waktu. Jangan molar-molar itu sudah cukup. Misal pun teman-teman enggak mau membantu kerjaan teman-teman yang lain, enggak apa-apa. Tapi kerjakan dengan benar dan tepat waktu. Terus menghargai atasan dan rekan kerja, kalau punya atasan ya. Dan rekan kerja, respect. Grooming, sudah dibahas. Terus sikap positif terhadap tamu dan rekan kerja. Identifikasi kebutuhan klien. Terus menata cara jalan, tersenyum, gesture, tetap mongkak. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, pecahlah projek. Projek atau tugas-tugas itu sesuai dengan alur bidang kerja dan kemampuan masing-masing tim. Yang selanjutnya, buat skala prioritas dan tingkat urgensi yang benar-benar dibutuhkan. Ini bisa dilakukan untuk nge-breakdown. Sejauh mana workload ini akan benar-benar bisa memecah beban-beban yang dihadapi masing-masing tim. Terima kasih telah menonton!